Kalau berkaitan dengan rencana anggaran untuk tahun 2016, kita masih tetap sesuai dengan target yang pernah kita sampaikan, itu 80 ribu baterai top. Jadi kita masih optimis lah. Pencapaian tingkat produksi yang tinggi di tahun 2014-2011 itu salah satunya karena kapasitas pabrik yang memang meningkat dengan baik. Jadi ada proyek-proyek di bottlenecking di pabrik yang memang sudah diselesaikan dan performance pabrik itu di sepanjang tahun 2014-2012 memang sangat bagus. Itu salah satu penuhnya kenapa kita bisa mencapai target produksi. Dan juga dalam 2 tahun berturut-turut, 2014-2011, kita memecahkan rekor produksi. Jadi 2014 pecah, 2015 kita kembali memecahkan rekor produksi. Kalau lihat dari tingkat produksi nanti mungkin kalau angkanya keluar kamu bisa lihat sendiri. Tapi memang di awalnya kita akan terlihat ada penurunan. Kenapa penurunannya terjadi? Bukan karena apa-apa, tapi kita menarik ke depan program shutdown kita, mempercepat yang mestinya diskejulkan di kuartal kedua, tapi ditarik ke kuartal pertama. Namun berita baiknya adalah pengerjaan daripada itu lebih cepat daripada waktu yang ditanggilkan. Jadi kisarannya mungkin akan sama mungkinnya. Tapi kan ini loh, kalau untuk produksi ini selain yang disampaikan Pak Anto tadi bahwa kinerja daripada kapasitas pabrik kita juga bagus, tapi kan kita juga mesti mendapatkan ore yang bagus juga. Itu yang nggak gampang. Makanya kalau dia turun atau dia naik sedikit, itu bukan karena kita melakukan satu tindakan untuk mengurangan produksi, tapi lebih kepada apakah kita bisa terus-menerus dapatkan ore dengan kadar yang bagus, yang tinggi. Kadar ore yang tinggi. Nah itu yang, itu ada masalah itu, ada juga masalah dengan misalnya pabriknya atau apa ada sedikit hambatan-hambatan. Intinya gini, intinya kan kita udah disklus nih target 2016 ya. Internal arrangement bagaimana kita mencapainya, seperti tadi di sampaikan Pak Dipokan, ada yang mungkin dipercepat sendaunya dari kota 2 atau kota pertama. Tapi tentu saja ada plan-plan untuk kemudian recover. Jadi kita tetap optimis bahwa akan tetap mencapai produksi tersebut. Tadi saat jalunya itu antresista yang lama? Biasanya itu selisih antara ini, selisih jadwal pengapalan. Jadi bukan karena memang selisih. Biasanya kan kalau misalkan nih, produksi tahun 2014, tidak semuanya dikapalkan di tahun 2014. Di akhir-akhir tahun itu biasanya ada yang mungkin pelewat di tahun 2014. Tapi apa yang di produksi itu semua dijualnya? Oh iya, kami nggak pernah nyimpen-nyimpen. Jadi ini yang kita terus harus mencari efisiensi. Di samping efisiensi mengenai produktivitas kita harus tingkatkan, biaya-biaya yang ini kita harus kurangi. Kalau tanya sama kita, gaji karyawan juga harus mampet. Jadi semua yang bisa kita kontrol, kita harus lakukan. Ada rencana pengurangan pegawai? Nah itu yang kita sampai sekarang, alhamdulillah kita belum sampai ke sana. Tapi bukan berarti, tidak akan kan bisa memanage cost-nya. Dengan lakukan efisiensi, biaya di tempat-tempat lain kita bisa lakukan. Tapi kan terus memburuk atau apa, sampai sekarang tidak ada kita rencana untuk pengurangan yang, tapi yang pasti sudah freeze. Melakukan hiring freeze. Hiring freeze sudah pasti. Orang pensiun pun kita nggak bisa gantiin pas sekarang. Jadi strateginya efisiensi dan meningkatan produksi selain itu? Ya, itu yang paling penting. Efisiensi dan meningkatan produktivitas aset. Aset itu bisa manusianya, bisa alatnya. Ya, produktivitas aset.